penampakan air terjun takapala di bulan Juli 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali sahabat susel Oke kali ini kita lagi mereview situasi dan kondisi air terjun takapala di bulan Juli 2023 Hai jadi eh air terjun takapala ini merupakan air terjun tertinggi ya di Sulawesi Selatan di mana di tempat ini banyak dijual pakaian khas ya Malino kemudian C9 C9 juga ada di sini teman-teman Oke mari kita saksikan bagaimana kondisinya air terjun takapala ya Hai jadi ini di bulan Juli apa seharusnya ini sudah mulai masuk musim kemarau teman-teman namun saat ini pun masih terjadi kadang hujan ya mungkin lagi perubahan cuaca teman-teman dan ini jalannya menuju ke air terjun tidak banyak perubahan teman-teman dan di kiri kanan jalan terdapat penjual-penjual makanan seperti gorengan Hai ataupun sejenis mi siramnya Hai jadi teman-teman bagi yang ingin jajan silahkan nah ini penampakannya teman-teman air terjun takapala ini tingginya kurang lebih kalau tidak salah ini 70 meter ya dan kedalamannya ketinggiannya sendiri ini kurang lebih 12 meter ya yang kedalaman jatuhnya air itu ketinggiannya sendiri ini kurang lebih 70 meter ya dari atas ke bawah kebetulan kami datang di hari ini jadi banyak sekali teman-teman kita yang dari wilayah-wilayah yang lain yang datang sudah menikmati keindahan jatuhnya air dari atas ke bawah makanya dinamakan air terjun kebentangan untuk cuaca sendiri ini saya datang namun tidak menurunkan niat warga untuk datang kebentangan di air kebentangan kata-kata lainnya luar biasa ini apabila di bulan November sampai aktunya airnya besar sekali teman-teman kita lihat penampakannya dari bawah ke atas saat ini airnya jurni teman-teman karena kebetulan tidak hujan ya luar biasa teman-teman banyak pengunjung saat kita datang bagian lagi mandi-mandi di bawah sana ini saya sarankan bagi yang punya anak yang dibawa lima tahun atau dengan tidak pintar berenang yang ditempat ini agak dalam teman-teman jadi mohon itu anaknya yang tidak pintar berenang untuk tidak lompat ya bagi yang punya anak lebih baik lima tahun agar dijaga luar biasa kita lompat ini terlalu banyak ubahnya dari sejak dulu waktu masih tahun 80-an saya sering ke sini penampakannya seperti ini Hai bebatuan-bebatuan di samping kita masih nampak asli saya lihat teman-teman kita yang lagi berpose nah jalannya dari sana teman-teman kita mengarah disini disini banyak rumah-rumah juga ya tempat warga untuk menjajakan gorengannya kemakanan makanan ringan di sini terdapat tempat fotonya ini yang mengarah ke air ke beli dan terkadang di tempat jatuhnya air gua ini teman-teman bisa dilipat untuk berenang ya namun hanya untuk yang ahli berenang saja tidak disarankan untuk yang tidak pintar renang karena ini dalam teman-teman kurang lebih 7 meter kedalamannya terkadang warga yang lagi berenang-berenang di bawah sana menikmati dinginnya air ya di bulan Juli ini memang cuaca sudah mulai memasuki bulan cemarau ya namun masih terkadang hujan tapi untuk saat ini kita datang kebetulan tidak hujan teman-teman dan hanya mendung saja sehingga kita bisa menikmati air yang jernih untuk bisa berenang teman-teman Hai luar biasa ya beredang juga mau ya hai 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 pemandangannya tidak terlalu banyak perubahan teman-teman masih seperti yang dulu ya kita lihat teman-teman kita yang lagi menikmati dengan dingin air sebagian ada yang lagi berfose coba berfose di tempat jatuhnya airnya untuk apa namanya namanya tiket masuk ke sini teman-teman 5.000 per orangnya untuk parkirannya ya memakai kendaraan roda empat Rp10.000 kemudian yang memakai roda dua itu Rp5.000 dan untuk jalannya sendiri masih hanya satu jalur dan bisa dilewati roda empat namun kalau apa namanya tidak bisa berpapasan jadi ada petugasnya yang memakai handby tolky apabila ada mobil yang mau masuk itu dihentikan dan dan di dalam dihentikan juga jadi bergantian teman-teman luar biasa ini saya coba ke bawah ya ini percikan air teman-teman yang dari atas ya ke bawah walaupun kamera sedikit kena air ini namun karena demi video yang akan kami kajikan untuk teman-temannya kita relakan berbasa-basa teman-teman bagi yang suka menikmati dinginnya air atau cuacian dingin dengan penampasan angin yang terbawa dari jatuhnya air nah silakan teman-teman bertinjung ke air terjun Takapala untuk air terjun Takapala sendiri ini terletak di Kelurahan Bontoleru kecamatan Pinggu Moncung Kabupaten Guaya untuk jarak dari kota Makassar sendiri kesini kurang lagi 60 km ya jadi kita ya butuh waktu sekitar 3 jam setengah untuk sampai di lokasi ini untuk akses jalan sendiri dari kota Makassar menuju ke sini sudah sangat mantap teman-teman dari Makassar ke kota Malini itu sudah jalan sudah sangat lebar dan dari kota Malino ke lokasi sini itu jalannya agak sempif dan curang dan menikmunya bagi teman-teman yang ingin melihat jalurnya silakan tonton video saya yang sebelumnya ya jalur dari Malino ke air terjun Takapala jadi bagi teman-teman yang bertunjung ke sini ini agak berhati-hati ya karena sepatu yang ada di sekitar ini sama biji jadi sendal ataupun sepatu arus yang bisa melihat kita lihat teman-teman kita yang sedang kenapa ini masih tidak punya air dari atas teman-teman yang ahli bisa ke dalam sana ya ini luar biasa sangat berani teman-teman tapi itu saya sendiri saya tidak berani kita lihat teman-teman kita di dalam kalau di bulan November sampai akhirnya deras sekali jadi kita tidak disarankan untuk ke dalam sana ya luar biasa ini jarur sekali airnya ya karena tidak terjadi untuk hudu airnya sendiri ini ada di gunung yang kaki gue membawa ke arahnya sendiri kalau hudunya ya luar biasa bapak tuannya sangat asri ya ini bocil-bocil yang memilih mati dinginnya air teman-teman luar biasa kita datang di saat yang ramai tunggu datangnya dan itu pebatuan di sekitaran jurang-jurang ini terbentuk dengan kendirinya ini ketinggiannya ini jurang dari atas ini ada jalannya menuju ke sini teman-teman itu kurang lebih 100 meter bagi yang berkendara harap berhati-hati ya dan di atas air terjun ini sendiri ada apa namanya tempat wisata juga namanya peti ruang ya jadi teman-teman yang mau menonton video saya yang peseruannya di patruang silahkan nonton di video saya sebelumnya untuk video patruang malino ya ini teman-teman ini teman-teman saya kira sudah cukup ya untuk review kita kali ini di atas terjunka kepala malino bagaimana kondisi terkini di tahun 2023 ya sangat asli ini teman-teman gorengannya para warga disini ini tempat dulu dulu ya teman-teman oke teman-teman saya kira sudah cukup terima kasih sudah menonton nantikan video-video saya berikutnya semoga video ini bermanfaat saya akhiri wabillahi taufiq waladay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses buat kita semua